Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Uwin Nadefata Palembang Dimana pada hari Sabtu 25 September 2021 Telah dilaksanakannya Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke 78 Uwin Nadefata Palembang Dengan tema menjadi sarjana Uwin Nadefata Palembang yang kreatif dan inovatif di era pandemi Berikut liputannya Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke 78 Universitas Islam Negeri Nadefata Palembang Yang dilaksanakan pada Sabtu 25 September 2021 di gedung Akademik Center Kegiatan wisuda tersebut diikuti oleh 500 wisudawan dan wisudawati Yang dilaksanakan secara semidaring Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Uwin Nadefata Palembang Yaitu Prof. Dr. Nyayu Hodija S.A.G.M.S.I., Wakil Rektor I, Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dekan dari setiap fakultas Serta para undangan wisudawan dan wisudawati yang telah ditentukan untuk menghadiri wisuda secara offline Dalam sambutan Rektor Uwin Nadefata Palembang Yang menyampaikan kemajuan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan Terutama kehidupan beragama Sehingga mengharapkan alumni dapat menjadi sarjana muslim yang cerdas spiritual Dan inovasi serta kreatif Jadi sebenarnya kan kita harus ada penyamaan ya Jadi tidak ada eksklusivitas Jadi semua punya hak untuk memahami apa yang proses ini terjadi Termasuk dalam hal ini kan bahasa isyarat untuk orang yang tunarungu ya Atau orang yang disabilitas lainnya Jadi adanya ini kan saya kira sangat penting Artinya lebih banyak lagi yang akan mendapatkan informasi Terkait dengan pelaksanaan wisuda dan hal-hal baru yang berkembang Menurut Ibu ini apa yang harus dilakukan alumni ini Agar menjadi kreatif dan inovatif seperti judul tema pada hari ini Ibu? Iya, jadi apa yang dibekali oleh Uwin Nadefata Palembang Selama mereka Selama mereka melaksanakan Mengikuti pendidikan di sini Itu kan hanya batasan banyak sekali masih sifatnya teoritis ya Dalam hal ini bagaimana mengaplikasikannya ke masyarakat Mereka harus kreatif Artinya dari ilmu yang sudah dibekali Bagaimana itu bisa dikembangkan sedemikian rupa Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat ya Dan inovatif artinya ada hal-hal baru yang perlu dikembangkan Tidak terbatas pada apa yang sudah dimiliki Ya tadi seperti yang saya sampaikan pada saat orasi Bahwa pandemi ini kan bisa menjadi sebuah masalah Tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan bagi kita Artinya tidak mungkin kita menghindari pandemi Itu sesuatu memang harus kita hadapi Nah sekarang yang paling penting adalah Bagaimana kita menghadapi itu dengan tadi Dengan kreativitas Dengan inovasi-inovasi Saat ini kan banyak sekali Pekerjaan-pekerjaan yang dulu mapan Sekarang hilang gitu kan Dengan adanya kemajuan teknologi Ada juga pekerjaan-pekerjaan baru Yang kita tidak sangka-sangka muncul saat ini Nah disinilah tantangan bagi para alumni Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan tersebut Dilanjutkan dengan orasi ilmiah dari Dr. Susi Herti Afriani PhD Sebagai peraih program 5.000 dokter oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan menempuh studi di Universitas Sydney, Australia Mengharapkan alumni dapat mengembangkan ilmu yang telah didapatkan Sehingga dapat mengharumkan nama kampus Winnadavata Palembang Baik terima kasih Menurut saya mahasiswa harus memiliki visi Dan misi ke depan Dalam membawa nama Winnadavata Palembang Tidak hanya berhenti dalam kegiatan akademis Mereka juga harus bersikap kreatif dan inovatif Khususnya berusaha dan berpikir untuk maju ke depan Dengan cara yang beragam sesuai bidangnya masing-masing Saya kasih contoh dalam masa pandemi ini Mahasiswa dapat membuat link dan berwirausaha Dengan teman sejawat atau kolega dari kampus lain Sehingga tidak menutup kemungkinan Mereka dapat terus berkembang melalui jaring-jaring tersebut Selanjutnya pertanyaan kedua Bu, tadi setelah ibu orasi tadi Bagaimana harapan ibu ke depan terhadap alung di Winnadavata Palembang? Ya Alhamdulillah ya Saya bersyukur tadi sudah menyampaikan Orasi ilmiah Dan dari sana saya berharap Mahasiswa Winnadavata Palembang Dapat terus maju dan melanjutkan pendidikan Dari lever sarjana ke magister dan doktor ya Mereka saya harapkan dapat terus mengembangkan pendidikannya Baik dari sisi akademis maupun dari sisi spiritual Dengan membawa nama Winnadavata ke kancah internasional Dengan misi, visi-misi Winnadavata Palembang Untuk menjadikan kampus Dengan karakter islami dan berstandari nasional Mahasiswa memegang peranan yang sangat besar Sebagai agen perubahan Untuk menciptakan Winnadavata yang besar Unggul berkarakter islami dan berstandari nasional Jadi harapan saya mereka dapat menjadi agen perubahan Dan juga dapat mengharumkan nama Winnadavata Palembang Dimanapun mereka berada Baik terima kasih sebelumnya Jadi disini kita kan ada yang namanya media sosial Jadi kita sebagai alumni yang baru fresh graduate Jadi kita harus memanfaatkan media sosial yang sekarang ini lagi tenor Karena sekarang lagi di mana pandemi COVID Kita tidak bisa berinteraksi Maksudnya kita harus berinteraksi menggunai media sosial Di media sosial kita bisa berkreasi Berinovasi sesuai dengan diri kita Itu semua tidak akan mengganggu aktivitas Karena sekarang ini kan lagi pandemi Baik pertanyaan kedua Mbak Ini sebagai seorang alumni ya Mbak Kita ketahui kalau pandemi itu menjadi masalah Kalau untuk Mbak sendiri bagaimana nih Apakah sudah ada persiapan untuk mencari pekerjaan Atau gimana Mbak Untuk sekarang lagi terfokus Ingin mengambil beasiswa Kalau memang rezeki Kalau dapat beasiswa itu insya Allah langsung lanjut ke S2 Namun ketika tidak dapat beasiswa Ingin lanjut ke dunia bekerja Dimana yang linear itu menjadi seorang guru Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Jasmin Puternyanto Dan Juru Kameramen Denny Haryadi Melaporkan untuk Krapa TV Terima kasih Dan Juru Kameramen Denny Haryadi